Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Dari Tolong Agung. Mohon petunjuk Ustadz Buya Yahya berkaitan dengan suasana keadaan di negara kita. Insya Allah nanti tahun 2024 itu ada suatu pesta demokrasi yang mulai dari tingkat RT, tingkat RV, pilihan kepala desa dan juga dari wali kota ke bupati, gubernur dan presiden. Ini cuma saat ini apa namanya itu mohon pencerahan. Kira-kira ini untuk pencerahan ini pemimpin yang bagaimana bagi umat Islam yang akan dibilih nanti. Sehingga ke depan ini Indonesia semakin cerah dan juga selalu mendapatkan petunjuk dari Ombud Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian dari kami, perlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita harus punya kriteria dong. Pemimpin yang akan memimpin adalah harus punya kriteria. Dia harus adil, dia harus soleh, dia harus baik, dan seterusnya. Cuma kita untuk sampai kepada kenal kriteria tersebut, ada atau tidak, ini tidak mudah. Kan begitu? Kita tidak mudah. Sehingga seorang calon itu sendiri ternyata merah putih kuningnya itu adalah warnanya tergantung tim suksesnya di dalam bercerita. Dan bagaimana dia membuat media yang bisa mengekspos keberadaannya. Dan biasanya semua berlomba-lomba. Untuk mengatakan bahasanya dia adalah yang paling tepat, dia begini, 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 begini. Tapi jelas, kita akan beri rambu-rambu. Pastikan yang anda pilih adalah orang yang paling dekat kepada Allah sesuai dengan pengetahuan anda. Kalau anda tidak tahu, jangan memilih dia yang kandangan dia musuhnya Allah. Hati-hati. Kalau anda berusaha untuk mengetahui dia, dan anda faham sampai derajat anda kenal dia layak, darimana dia kenal Allah, itu sudah sah. Biarpun anda salah mengenal. Ternyata penjahat, dia pakai kopiah. Bukan urusan anda. Yang penting, waktu anda memilih dia, memang ada kriteria yang anda fahami dari siapapun dia. Maksudnya, kriteria masuk titiknya anda. Dia adalah baik, begini, 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 sudah cukup. Yang jadi masalah adalah memilih orang anda tidak mengerti. Itu berarti anda khianat. Anda akan mengangkat orang yang anda tidak tahu bakal punya masalah atau tidak. Tapi kalau anda sudah memilih bahasanya dia baik kepada Allah, gambaran ini, anda tahu bakal biarpun salah anda tidak dosa. Saya lanjutkan. Jadi, harus dia baik kepada Allah. Baik kepada Allah, tidak harus punya sholat puasa sedang kemis setiap saat. Bukan dia selalu puasa sedang kemis atau terhajutannya full. Banyak. Tidak harus begitu. Paling tidak standar yang paling rendah, tapi sah. Sholat lima waktu tidak pernah ditinggalkan. Dosa-dosa besar tidak melakukan. Kalau sholatnya bolong-bolong, mau anda pilih anda, mengirimkan diri anda ke neraka. Milih penjahat. Milih orang yang tidak sholat, adanya orang yang tidak takut kepada Allah. Sangat mungkin untuk jahat yang tidak kenal Allah. Harus itu. Kenal Allah. Tidak harus dia... Dua anful, lapan roka'at, tahajud begini. Tidak. Yang penting sholat lima waktu, Ramadan dia puasa. Kemudian, menjalankan syariat. Biarpun hanya fardu-fardunya saja sudah cukup deh untuk kriteria hari ini. Tapi kalau anda memilih orang yang biasa berbuat jahat, sesungguhnya anda memfasilitasi kejahatan untuknya yang lebih gede lagi, di saat kau angkat dia jadi pemimpin. Yang kedua, dia harus baik dengan manusia. Harus baik dengan sesama. Bukti kalau dia baik dengan penuh kasih dan sebagainya. Kalau baik itu adalah tidak akan menyakiti. Tidak akan dolem. Tidak akan aniaya. Ini untuk mengetahui hal ini adalah tidak gampang. Mungkin anda dengan tetangga anda saja mengetahui bahasa dia baik sama tetangga perlu waktu kan. Wah dia baik sama tetangga. Bagaimana? Dia suka membantu, dia penyabar, suka... Anda baru ketahuan. Lah kalau calon-calon ini anda tidak pernah tahu sebelumnya dari mana anda tahu. Lagi-lagi melalui tim sukses. Lagi-lagi melalui tim sukses. Dengan cerita bermacam-macam. Wah pakai dua macam-macam. Tapi yang jelas anda ingin tahu dong mencari dari siapa saja. Pokoknya saya ingin tahu siapakah calon ini. Untuk aku coblos. Untuk aku pilih. Jadi jangan sampai anda memilih begitu saja. Hanya kira-kira dikirimi duit langsung terima. Wah ini anda khianat. Kemudian lanjutannya. Ini saya sebutkan dalam banyak. Ini cerah mahu perawatun lalu. Ini diulang lagi. Kemudian setelah itu anda pastikan di saat anda memilih dia. Setelah anda mempelajari itu semuanya. Anda memilih dia. Anda pastikan. Tidak ada kepentingan pribadi anda. Kalau sudah ada kepentingan pribadi. Biasanya tidak adil. Pribadi itu bisa saja kepentingan untuk keuntungan saya. Misalnya Pak. Ditawari jabatan. Makanya saya sering guyonan sama tim sukses. Ini tulus karena Allah. Bagus. Tapi tidak kasih jabatan. Mau? Mikir ya. Berarti itu jadi tim sukses khianat. Karena apa? Ini mengharap jadi jabat. Punya jabatan. Pasti berbohong kamu. Tim sukses gumpal ini. Kita ingin tim sukses yang ikhlas. Memang karena dia orang baik. Saya perjuangkan. Dan saya tidak rindu untuk mendapatkan jabatan. Jadi. Anda pilih dia. Bukan karena kepentingan pribadi anda. Pribadi itu macam-macam. Pondok itu pribadi loh. Masih pribadi. Jangan dianggap kepentingan umat. Pondok ini. Pondok bisa saja dikatakan kepentingan umat. Bisa saja pribadi. Gara-gara diiming-imingi. Mau dibangun pondoknya saja. Sudah milih dia. Berarti ustad ini bangun pondok. Tidak benar. Hanya bikin jor-joran. Gede-gedean pondok. Akhirnya betul milih dia. Jadi. Sudah begitu tidak dibangunin pondoknya. Sudah khianat. Tidak dibangunin pondoknya. Ya. Lebih bagus deh. Di saat tidak dibangunin pondoknya lebih bagus. Daripada dia sudah khianat dibangun beneran nih. Makanya anda sering pertanyaan. Buya gimana hukumnya. Saya itu dikasih duit sama calon. Saya bilang itu duit tidak benar itu. Cuman bahasanya. Cakep ini kemarin. Dari satu ibu datang. Buya. Saya kan. Suami saya mencalonkan. Dan untuk mencalonkan itu kan harus pakai biaya. Kita harus pandai silaturahmi. Saya keluar duit untuk silaturahmi. Bahasanya cakup banget. Silaturahmi. Wah ini orang pintar banget nih. Pakai kerudung. Solehah. Silaturahmi. Bahasanya silaturahmi. Ngerusak hati. Makanya kalau anda dikasih duit sama orang itu. Itu ketahui lah. Jangan mau. Karena anda akan dibeli hati anda. Lalu ada yang berkata. Buya. Terlanjur habis duitnya. Oh anda harus tobat dong. Tobatnya gimana. Jangan pilih dia. Wah cakep. Makanya gak ada calon deket-deket sama saya. Gara-gara itu. Enak. Pokoknya yang ngasih. Yang nerima. Tobatnya jangan pilih dia. Wah enak. Gara-gara itu gak ada ngasih duit sama kita. Enak. Sebab kalau ngasih sama saya. Pasti tidak saya pilih. Karena enak begitu. Dan alhamdulillah aman. Al-bahajah aman. Sebab tahu kalau mereka ngasih. Pasti tidak dipilih. Begitu tobatnya. Kemudian. Keluar dari kepentingan pribadi anda. Bukan karena diiming-iming jabatan dan sebagainya. Bukan saya milih kerana Allah tadi. Karena dia baik. Kemudian. Jangan lupa yang keempat. Malam harinya. Anda mengadu kepada Allah. Serius. Jujur. Yang mau mencoblos itu malamnya tahajutan gak? Dan surat hajat gak? Jujur nih. Harus. Karena anda tulus minta ya Allah. Setelah itu anda pergi. Anda coblos sesuai dengan yang anda renungi tadi. Maka anda tidak dosa. Biarpun anda salah. Tapi begitu sebaliknya. Kalau anda tahu dia gak benar. Lalu anda pilih. Anda sudah dosa. Biarpun dia ternyata tobat. Anda tetap dosa. Karena anda niat mengangkat penjahat. Omongan saya seperti inilah yang menjadikan politikus itu sayang dengan saya. Karena ini nasihat bagi mereka. Maka mereka sayang dengan omongan kami ini. Mereka sayang. Benar sama saya. Sayang betul. Karena ini nasihat beneran ini. Jadi setelah itu. Kalau anda sudah benar dengan sebetulnya. Anda gak dosa. Biarpun ternyata salah pilih. Karena anda sudah benar memilih dengan catatan-catatan yang kami sebutkan ini saja. InsyaAllah. Masih jauh-jauh anda sudah bertanya begini. Tapi gak apa-apa biar jadi rambu-rambu. Nanti itu ramai nanti. Langsung aja klik di Youtube. Nasihat buya. Di dalam memilih pemimpin itu sudah ada. Sebetulnya. Wanjang lebar itu. InsyaAllah. Wallahu'alam biso'at. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam.